Selanjutnya saya ke Mbak Mariati nih, ini kan legislasi itu secara umum, ada juga legislasi di sektor migas, tambang, yang saya tahu undang-undang migasnya udah hampir 8 tahun ingin direvisi, sudah masuk ke prolegnas juga, sudah dibahas juga, cuman gak kelar-kelar sampai sekarang, silahkan Mbak. Ya terima kasih mas, saya kira kalau bicara sektor energi, migas dan pertambangan memang catatan merah kita pada kinerja DPR adalah legislasi yang tidak tercapai dari prolegnas, hanya satu dari sembilan program legislasi di sektor energi sumber daya mineral yang tercapai yaitu undang-undang tentang penyepakatan konvensi Minamata, sedangkan undang-undang migas lebih dari 8 tahun, undang-undang Winerba sudah 5 tahun ya walaupun kemarin sempat kita tolak, karena substansi pembahasan proses yang tidak cenderung, tidak partisipatif dan sebagainya dan kemudian dikejar di akhir masa jabatan itu jadi catatan tersendiri. Sementara masih banyak hal-hal substansi yang perlu didiskusikan, misalnya sejauh mana peran BUMN, bagaimana sistem perizinan, kemudian bagaimana peran pemerintah daerah didefinisikan di dalam revisi undang-undang itu, kemudian misalnya aspek peningkatan nilai tambah dan hilirisasi di sektor mineral dan sebagainya. Saya kira bukan hanya dari sisi legislasi, dari segi pengawasan, catatan kami melihat bahwa minim sekali peran DPR di dalam, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, untuk masuk ke substansi pengawasan. Contoh saja misalnya dalam proses renegosiasi free vote yang kemarin, kita tidak melihat suara DPR secara signifikan untuk mengawasi bagaimana proses transparansi, akuntabilitas di dalam proses renegosiasi. Kemudian hal yang kedua misalnya perubahan peraturan pemerintah yang cukup fluktuatif dari sektor mineral dan batubara, termasuk aspek relaksasi dari hilirisasi yang kita pantau di sana, dan juga bagaimana efektivitas kelembagaan dari sektor hulu maupun hilir dari migas dan pertambangan, bagaimana misalnya menilai juga sampai pada kinerja BPH, kemudian bagaimana proses tumpang tindih dari distribusi gas bisa diawasi sampai pada level substansi, kemudian banyak sekali aspek-aspek lain terutama juga dari sektor energi. Kita punya kebijakan energi nasional, kita punya energi mix dan sebagainya, bahkan renewable energy yang ingin didorong, tapi tidak ada upaya substantif DPR untuk mengawasi bagaimana pemerintah bisa mencapai strategi energi itu. Misalnya saja dari segi pengendalian produksi batubara, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkesan, sangat fluktuatif juga untuk mengamplify atau memberikan enabling environment bagi renewable energy. Mungkin itu beberapa aspek yang menjadi sorotan kita, sementara di aspek lain juga korupsi. Kita lihat kasus PLT Uriao dan itu juga melibatkan anggota DPR, terutama Komisi 7, dan menurut saya sektor ini juga to some extent ada beberapa yang perlu kita perhatikan, terutama bagaimana oligarki dan konflik of interest itu juga menjadi aspek kode etik sebagai integritas DPR. Mungkin setelah ini kita bicarakan bagaimana sih mendorong reformasi parlemen yang lebih baik. Satu lagi Mbak, ini kan isu-isu energi, pertambangan, itu adalah isu yang kadang itu sangat elit ya. Banyak publik yang tidak paham. Contoh misalkan dalam tender PLT U ada keterlibatan anggota DPR, dan ditangkap KPK pula. Nah, kalau singkat saja biar publik ini biar tahu, sebenarnya kalau dalam kasus PLT U begitu, anggota DPR itu terlibatnya dalam konteks yang mana mereka terlibat? Persetujuan tendernya, atau terlibat pembangunannya, atau di mananya mereka terlibatnya? Kebanyakan dalam sisi kebijakan. Mungkin kita lihat dari awal misalnya pengalokasian, mulai dari wilayah dan sebagainya. Mungkin Mas Fabi di sini ada yang lebih kompeten dalam segi energi, terutama listrik juga. Tapi saya melihat itu justru persoalannya dari awal. Anggota DPR terutama sekarang yang baru dilantik itu harus mendeklir. Apakah dia punya hubungan konflik of interest dengan bisnis tertentu? Jika dia punya hubungan sektor tertentu, maka seharusnya dia tidak memasuki komisi yang terkait dengan bisnis dia. Misalnya satu. Yang kedua, banyak sekali tekanan publik agar dia melepaskan bisnis-bisnisnya dan tidak rangkap jabatan juga dengan misalnya parpol maupun dengan lembaga bisnis dan sebagainya. Atau dia melepaskan bisnis-bisnis dia dan mendeklir konflik of interest juga ingin mengambil kebijakan. Saya kira itu. Oke. Kita ke Mbak Mariati sebelum kita break. Nanti masih ada empat narasumber yang harus bicara soal bagaimana DPR ke depan. Mbak, ini ke depan mau seperti apa terkait dengan legislasi khususnya di bidang energi dan pertambangan? Oke, yang pertama komentar terhadap Ketua DPR Ibu Rupuan. Saya kira kita apresiatif ya karena ada keterwakilan perempuan dan ini baru pertama kali Ketua DPR. Yang kedua, dari sisi demokrasi saya ingin mengamati situasi terkini. Fenomena keluarnya ribuan akademisi, kemudian mahasiswa, kemudian aktivis di jalan dan sebagainya. Ini adalah ada krisis yang kita sebut dengan kualitas dan efektivitas oposisi di parlemen. Saya agak khawatir terutama dalam revisi undang-undang KPK kemarin. Lalu siapa yang akan memerankan fungsi oposisi dan kontrol terhadap kebijakan, kalau parlemen dan eksekutif itu satu suara, seperti itu. Secara etik kalau dia sudah dipilih melalui partai, dia itu mewakili masyarakat, punya konstituen, punya daerah pemilihan, dia harus mewakili publik, bukan lagi mewakili partai. Ini yang saya agak dalam tata negara yang perlu kita kritik, banyak sekali kebijakan undang-undang, itu kalau pleno diketok itu suaranya itu dihitung dari suara partai. Jadi independensi dan personality dari anggota parlemen sebagai senator itu tidak kelihatan. Suara dia bukan suara rakyat, tapi suara partai. Padahal ada missing link atau loophole, tidak semua partai menjalankan fungsi agregasi atau pengumpulan aspirasi masyarakat dan sebagainya dalam pembahasan undang-undang misalnya, atau dalam pengawasan. Nah ini dalam demokrasi kita perlu evaluasi dengan sangat baik, bagaimana kelembagaan parpol dan bagaimana kelembagaan parlemen atau DPR itu sendiri. Saya bicara tentang institusionalisasi atau reformasi kelembagaan di parlemen. Yang pertama kita lihat fenomena penyerahan 938 DIM di malam hari oleh perwakilan enam fraksi dari komisi tujuh kepada pemerintah kepada perwakilan fraksi dari komisi tujuh, itu menandakan bahwa masih ada keinginan melakukan pembahasan legislasi di ruang-ruang gelap. Ruang gelap yang pertama itu walaupun siang itu gelap, yang pertama kalau sidang itu ditutup. Nah saya merekomendasikan di dalam TATIP ataupun MD3 revisi dan sebagainya nanti, semua pembahasan undang-undang dan rakor pembahasan itu harus bersifat terbuka. Karena di situ kita bisa tahu bagaimana parlemen memperjuangkan kepentingan rakyat, tingkat kepemahaman dia pada substansi persoalan, dan yang ketiga bagaimana sikap-sikap politik dia. Apakah misalnya mendukung kenaikan TDR tarif dasar listrik sekian, mendukung subsidi BBN sekian dan sebagainya itu bisa dilihat. Dan sebagai footer, saya sebagai pemilih, saya itu kalau sebagai pemilih yang pertama waktu milih presiden milih A, pasti legislatif saya milih oposisinya. Kenapa? Karena saya menginginkan checks and balance. Jadi itu sebenarnya aspirasi-aspirasi dalam sistem demokrasi yang sebaiknya kita jalankan, dan DPR memainkan peran pengawasan secara efektif. Saya agak sedikit khawatir kalau parlemennya dan eksekutifnya itu satu partai. Kalau tidak didukung oleh sistem parlemen yang baik, di mana semua historical dan dokumen pembahasan itu dilakukan secara terbuka, kita punya prinsip open parlemen, memori fun to lasting yang harus dibuka dari setiap pembahasan, kemudian prosesnya sampai di mana, sekarang Anda silakan download di DPR mana DIM terakhir pemerintah dari Revisi Undang-Undang Minerva, tidak akan dapat. Itu salah satu contoh. Terus kemudian bagaimana fenomena typo dalam pembahasan, itu karena semua draft, versi akhir, versi mana itu tidak dibuka kepada publik. Nah bagaimana kita tidak mengatakan bahwa reformasi dikorupsi, karena keterbukaan di parlemen itu sendiri menjadi satu masalah. Selain keterbukaan yang kedua adalah akuntabilitas, parlemen secara institusi harus membuat sistem, agar anggota DPR itu akuntabel, yang pertama kepada footersnya, konstituennya, apa yang dia perjuangkan, apa hasil-hasilnya, dan kemudian dia mentransparansikan kepada publik, baik keberhasilan maupun challenge-nya, atau tantangan-tantangan dia di dalam melakukan perkawasan dan sebagainya. Yang ketiga tadi kalau dikatakan banyak sekali undang-undang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kondisi situasi terkini. Katakanlah strategi energi nasional, katakanlah misalnya tentang kebijakan peningkatan nilai tambah dan sebagainya. Banyak kebijakan di dalam undang-undang ataupun pengawasan itu tidak sesuai dengan sektoral, karena tidak ada data yang tersedia, tidak ada kajian, ada, tapi mungkin kualitasnya buruk, kajian dan analisis yang disuplai kepada parlemen untuk mampu melakukan kritik kebijakan dan pengawasan, karena kita lihat bagaimana misalnya posisi dan kualitas tenaga ahli di DPR. Itu mungkin yang perlu kita lihat dari sisi itu. Kemudian trading and influence, kasus PLTU, kasus korupsi, kasus PLTU dan sebagainya, itu karena parlemen secara bebas, tidak memiliki kode etik, saya kira ada dewan kode etik ya, apa namanya, MKD, nah di dalam awal masa parlemen ini harus benar-benar dipastikan bagaimana MKD mengawasi. Dari sisi apakah ada pelanggaran kode etik dan sebagainya, dia tidak boleh berhubungan di ruang-ruang tertutup dengan pihak-pihak tertentu yang itu berkaitan dengan pekerjaan dia. Saya kira itu mungkin. Oke, baik Mbak Rady, terima kasih. Terima kasih. Ya, satu hal yang paling penting dan juga sebagai closing adalah, tadi ada pertanyaan bagaimana tips and tricks supaya kinerja DPR bagus. Yang pertama, gini, situasi dan kinerja DPR maupun pemerintah itu sangat berkaitan dengan trust publik. Jadi dalam demokrasi yang kita sebut trust, ini menjadi satu faktor utama, yang pertama karena program-program pembangunan akan didukung oleh masyarakat, dan yang kedua, trust itu sangat dipengaruhi bagaimana fondasi-fondasi demokrasi diciptakan. Misalnya partisipasi, transparansi, freedom of press terutama juga, karena kalau tidak ada kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, pasti ada banyak sendi-sendi demokrasi yang tidak terbuka. Termasuk juga ada banyak aspek dari yang kalau kita bilang tadi, pembahasan secara tertutup dan sebagainya, jurnalis yang melakukan investigasi itu sangat penting di dalam demokrasi. Yang berikutnya, kalau kita meningkatkan trust, itu berasal dari akuntabilitas parlemen. Dan akuntabilitas itu dimulai dari pembangunan sistem yang transparan. Kita ini jangan juga, parlemen ini terlalu jauh dengan situasi sekarang. Anak-anak muda sekarang sudah punya gadget, kita di era keterbukaan informasi, jadi justru responsif parlemen member yang dekat kepada rakyat secara personality, dia punya branding, image yang baik, baik dan bersih, itu sebenarnya yang akan didukung rakyat ke depannya. Karena masyarakat bisa mencari ruang-ruang sendiri, seperti tadi gerakan parlemen jalanan, kritik-kritik di media sosial dan sebagainya. Cara meningkatnya kinerjanya adalah, satu, kita tidak perlu membutuhkan anggaran yang mungkin besar, tapi terbukalah dengan menggunakan teknologi informasi misalnya. Setiap anggota parlemen, profilnya mudah diakses, apa saja yang dilakukan bisa dilakukan, bisa dibuka di situ, bisa diakses oleh publik, dan mungkin tadi ide rumah aspirasi, baik dilakukan oleh parlemen member itu sendiri, maupun oleh parpol. Jangan lupa bahwa mesin yang menciptakan dan memproduksi, mengkader anggota parlemen itu adalah parpol. Reformasi, partai politik, transparansi dan akuntabilitas, itu masih PR besar dalam sistem demokrasi kita, termasuk juga reformasi kita, 20 tahun reformasi, sampai di mana reformasi partai politik. Partai politik apakah hanya mengantarkan anggota parlemen sampai menjabat dan kemudian diam saja dan sebagainya, itu yang harus diperhatikan. Saya kira saluran, baik misalnya website, kemudian aplikasi dan sebagainya, yang mudah diakses oleh anak muda, dan jangan lupa ke depan jumlah anak muda, kelompok-kelompok kritis dari masyarakat itu, yang akan ada di Indonesia. Jadi kalau istilahnya transparansi itu seperti sinar matahari. Kalau parlemen melakukan ataupun tidak, dalam tanda kutip dia akan ditelanjangi dan akan disinari, dan dia akan malu dengan sendirinya kalau melakukan korupsi, kalau tidak terbuka dan sebagainya. Jadi itu sudah semacam hukum alam di era keterbukaan yang sekarang. Yang berikutnya, untuk meningkatkan trust, saya sangat tertarik sebagai penutup, jangan sampai reformasi di korupsi jilid dua di periode ini. Karena saya tengah rai, misalnya kalau Presiden kemarin takut di impeachment, karena mengeluarkan perpu, justru yang perlu kita waspadai adalah ketika Presiden tidak dipilih langsung. Itu adalah bentuk nyata dari reformasi di korupsi. Kalau Presiden menjadi mandataris MPR-DPR, maka jangan, menurut saya justru peluang untuk diimbursement-nya lebih banyak. Yang kedua, jangan lupa bahwa DPR-MPR-DPD, itu memiliki mekanisme atau alat kontrol pengawasan. Baik melalui, punya hak, punya kebebasan untuk memanggil secara langsung eksekutif, baik sektor terkait dalam rakor, RDPU dan sebagainya. Yang kedua, dia boleh punya hak angket untuk meminta pendalaman dan sebagainya. Dia bisa membentuk panja, pansus dan sebagainya. Itu yang instrumen itu yang seharusnya kuat dimainkan. Karena kinerja eksekutif atau pemerintah, itu tergantung bagaimana kualitas pengawasan oleh legislatif. Nah, di situ adalah ada fungsi kontrol yang menurut saya harus dibangun secara, sistemik. Dan yang berikutnya, kalau sampai presiden dipilih oleh MPR dan menjadi mandataris kembali, maka reformasi akan dikorupsi. Dan itu sudah bentuk yang nyata, dan kita akan setback dari demokrasi dan reformasi di Indonesia. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Itu tadi Mbak Mariyati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, Mas Fabi Tumiwa.